Halo people with the spirit of learning pada kali ini akan kita lanjutkan di bagian CTA atau call to action jadi setelah copywriting bagian header ini sudah rapi kita ingin meminta pengguna untuk menekan sebuah button yaitu adalah call to action jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ketika pembuatan wireframe seperti ini jadi untuk call to action itu kurang lebih kita berharap pengguna akan langsung meng-hire kita atau ingin melihat proyek-proyek kita sebagai freelancer ya seperti itu oleh karena itu menentukan CTA sangatlah penting dari goal yang sudah kita miliki pada project brief nah disini kita mulai buat dulu untuk button CTA jadi tekan R pada keyboard atau rectangle disini ukurannya tidak usah tinggi-tinggi 55 aja dan untuk lebarnya 160 oke untuk jarak atasnya ini kita bikin 40 aja karena ini satu bagian dan CTA akan kita bikin menjadi bagian yang berbeda walaupun di dalam satu bagian ya untuk membedakan aja jadi orang fokus dulu membaca ini baru CTA nya di klik di bawahnya oke agar lebih smooth disini kita kasih radius 20 lalu warnanya kita gunakan warna yellow yang sudah tersedia pada color styles pada project figma oke selanjutnya kita membutuhkan sebuah label agar button tersebut dapat dipahami dengan mudah ini kita copy aja lalu kita paste nah setelah itu disini kita rata tengahin ya ada rata tengah lalu kita lebarin sesuai dengan lebar dari button di belakangnya lalu disini kita tekan ALT option sorry kalau di macbook option kalau di windows mungkin ALT nah ini kan jaraknya belum full kita bikin full dulu seperti ini lalu jarak atasnya itu disini ada 17 16 nah menurut saya lebih baik kita jarak atasnya 16 aja karena kalau berdasarkan dari feeling mata saya ini baru rata tengah ya seperti ini oke jadi disini kita ganti misalnya hire me atau view projects seperti itu jadi tergantung dari goal masing-masing ya disini kita ganti aja misalnya my profile nah ketika di klik dia itu akan berada ke bawah ya dimana kita akan menjelaskan profile sebagai freelancer atau mungkin explore atau mungkin get started seperti itu apapun ya bebas pokoknya oke disini mungkin kita explore aja explore now lalu karena dia call to action maka labelnya perlu lebih tebal lagi ya jadi disini saya coba gunakan semi-bolt aja sehingga lebih tebal setelah itu kita seleksi kedua layer dan kita group lalu kita double klik untuk memberi nama pada layer tersebut button primary oke selanjutnya kita membutuhkan sebuah hyperlink ya ini bisa dikatakan call to action juga tapi bukan yang primary melainkan secondary atau yang ketiga keempat dan juga seterusnya oke jadi tinggal kita copy labelnya aja kita copy kita paste setelah itu kita ganti misalnya selain explore now kita juga bisa kasih link untuk melihat portfolio dari freelancer tersebut oke selanjutnya karena kita ingin fokus pengguna kepada button disini maka ketebalan dari my portfolio ini bisa kita kurangin aja menggunakan medium ya nah disini kita juga akan membutuhkan sebuah icon tapi sebelum itu di bagian yang layer ini kan kalau kita pilih dia ada biru-biru gini ya ini tandanya lebarnya dari lebar dari layer tersebut nah karena ukuran atau labelnya itu tidak sepanjang yang ada di dalam biru ini jadi ukurannya kita kurangin nih atau kita auto width aja kita pilih dia otomatis seperti ini oke karena ketika ingin mengatur jarak kita perlu memastikan bahwa ukurannya hanya berada di dalam yang biru-biru ini nah selanjutnya kita membutuhkan sebuah icon ya jadi sebenarnya Figma ini menyediakan banyak sekali plug-ins salah satu favorit saya adalah icon saks ya saks saks saya gak tahu cara pronuncenya ya sorry kalau misalnya salah tapi gak apa-apa ini kita run aja dulu kita run dengan begitu untuk kita sebagai designer yang males bikin icon sendiri atau mau menghemat waktu kita bisa menggunakan icon saks ini ya jadi tinggal drag and drop aja maka kita akan mendapatkan seperti ini nah selanjutnya akan kita rotate menggunakan ctrl lalu shift pada keyboard agar lebih apa ya lebih terarah seperti ini kalau mau ngatur manual disini 45 ya jadi negatif 45 derajat kalau dari 0 ke negatif 45 derajat disebelah kanan atas ini bisa ya oke selanjutnya disini bisa kita kasih jaraknya itu 0 aja ya 0 lalu kita rata tengahkan seperti ini dan di bagian iconnya ini kita enter aja ya kita pilih lalu kita enter dan kita akan memberikan ketebalannya itu 2 sehingga akan lebih tebal seperti ini untuk warnanya kita akan gunakan warna black dari design style kita oke setelah itu bisa kita group aja kita seleksi lalu kita group button secondary nah disini kita kasih jarak sekitar 20 aja cukup ya lalu kita rata tengahkan lagi sehingga kita punya 2 city A yang 1 primary yang 1 adalah secondary oke dan saya rasa ini panahnya kayak belum berada di tengah portfolio ya jadi kita kebawahin lagi terus seperti ini oke kalau kayak gini udah berasa di tengah ya nah jadi seperti saya bilang sebelum-sebelumnya ketika design silahkan gunakan apa ya sense of art kita masing-masing apalagi hal-hal detail seperti ini itu penting banget ya harus dipikirkan mateng-mateng oke people with the spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada group yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada group diskusi silahkan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada group tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with the spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya oke people with the spirit of learning sebelumnya kita telah mendesain bagian CTA di sebelah kiri dan selanjutnya kita akan fokus kepada bagian kanan untuk meningkatkan personal branding dari freelancer yang telah kita jabarin di bagian copywriting di sebelah kiri oke untuk sekarang bisa kita activate dulu untuk gridnya kita aktif nah setelah itu setelah aktif kita bisa lihat bahwa di bagian aboutnya ini dia sedikit keluar grid ya sebenarnya boleh-boleh aja tapi untuk bagian tertentu mungkin harus tetap berada di dalam grid system oke biar lebih rapi dan di bagian kali ini justru kita akan latihan gimana rasanya mendesain di luar dari grid system terutama di bagian illustration dari self portrait untuk freelancer yang berada di website ini oke jadi pada dasarnya saya telah mempersiapkan satu foto png dengan background yang transparan jadi kalau teman-teman mau menggunakan foto sendiri dan dihapus backgroundnya itu boleh ya untuk sekarang mungkin boleh gunakan apa yang telah saya sediakan jadi untuk download itu bisa klik aja download materi di halaman belajar BWA sehingga nanti teman-teman bisa download asetnya ini di google drive ya oke jadi bisa kita copy lalu kita paste kepada project kita setelah itu disini kita coba kecilin aja sekitar 500an ya oke gak terlalu besar biar gak makan space begitu besar ya jadi kalau kita lihat disini pas banget ya jadi disini ada fotonya siapa freelancernya terus ada copywritingnya dan ini memberikan kesan yang profesional serta cheerful untuk pengguna yang mengunjungi website ini dan itu adalah goals kita sebagai designer kali ini oke biar gak cuma kosong melompong seperti ini walaupun bagus tapi masih bisa kita percantik lagi sehingga lebih menarik ya disini kita akan membuat sebuah rectangle menggunakan R ya jadi kita rectangle lagi tekan R atau klik di bagian atas kiri oke jadi akan kita letakkan full seperti ini pertama kita aktifasi dulu gridnya jadi kita tidak akan mengambil lebih banyak mungkin sampai sini aja cukup ya mungkin sedikit dilebarin lagi segini cukup ya 640 640 untuk lebarnya setelah itu sengaja kita pepetin ke kanan keluar grid karena kalau misalnya hanya seperti ini dia terlalu kecil fotonya nanti jadi gak apa-apa kita keluar grid ya nah disini bisa kita tarik ke bawah dulu aja seperti ini lalu kita letakkan layarnya itu di bawah si foto cewek ini nah setelah diletakkan di bawah bisa kita seleksi kedua layarnya lalu kita group aja ctrl g ya dan di bagian rectangle 7 kita pengen segala sesuatu yang ada di dalam rectangle 7 itu gak keluar dari box nya oleh karena itu kita membutuhkan fitur masking yang tersedia pada figma jadi di rectangle 7 ini bisa kita klik lalu kita pilih masking lalu kita ctrl d untuk duplikat lalu kita masking lagi nah makanya walaupun fotonya sebesar apa dia tetap berada di dalam si box ini ini namanya teknik masking oke untuk selanjutnya di bagian rectangle 8 ini ya kita pilih kita double click aja sehingga dia akan menampilkan seperti ini lalu kita seleksi nih 2 titik di atasnya nih lalu kita kasih radius ya sehingga dia lebih melengkung seperti ini mungkin sekitar 300 cukup ya 300 aja sama halnya dengan rectangle 7 ini kita enter aja atau double click lalu radiusnya kita kasih 300 nah sehingga tampilannya tuh lebih smooth ya lebih gak begitu tegas lah dibandingkan kotak doang nah selanjutnya di bagian rectangle 8 kita perlu mengubahnya menjadi warna ungu yang udah kita miliki ini akan memberikan kesan yang lebih cheerful lagi dibandingkan background yang hanya berupa sorry berwarna abu-abu lalu disini menurut saya dia terlalu tinggi ya mungkin bisa kita kurangin jadi 570 oke yang rectangle 7 nya juga sama 570 seperti ini sehingga dia tidak terlalu besar ya well selanjutnya di bagian yang ungu ini yang rectangle 8 kita duplikat aja ctrl D lalu kita ganti warnanya menjadi warna yellow oke setelah itu kita letakkan di belakang layer rectangle 8 sehingga dia berada di belakang ya lalu kita pindahkan ke atas nah ini berada di bawah rectangle 7 oke nah seperti ini kurang lebih sehingga dia memberikan kesan yang purple dan juga kuning dari desain style yang kita miliki di project ini lalu di rectangle 9 kita kebawahin lagi aja biar dia gak ngatung ya jadi sejajar dengan bagian yang ungu oke people with the spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with the spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya oke people with the spirit of learning jadi di bagian yang wanita ini si syna itu kita lebarnya kita kecilin dikit ya jadi 430 oke seperti ini setelah itu bisa kita letak tengahkan di bagian yang purple ini oke nah selanjutnya di bagian sini kan udah kita group jadi sekali pindah dia bisa langsung sekali ges semuanya disini saya ingin memberikan jarak ke atas sekitar 40 cukup ya kasih jarak ke atas 40 seperti ini lalu bagian copywriting dan CTA bisa kita seleksi semuanya lalu kita ctrl G untuk kita group dan disini jarak ke atasnya itu sekitar 130 oke sehingga kurang lebih seperti ini desainnya baik selanjutnya akan saya matikan dulu layoutnya biar lebih bersih seperti ini kita lihatnya dan saya merasa bahwa di belakang image nya ini kayak masih ada banyak yang space yang kosong kita akan tambahkan sesuatu yang tidak penting tapi bisa lebih menarik lagi jadi pada bagian rectangle 8 kita tekan P atau pencil tool kita klik disini lalu kita klik ke orangnya klik dan juga tarik ditarik klik dan juga tarik klik tarik dan juga tarik seperti ini oke nah setelah itu di bagian sini bisa kita bagian vector 2 bisa kita ctrl D lalu kita pindahkan seperti ini setelah itu tinggal ctrl D aja terus menerus sampai berapa nih ada berapa oke lalu selanjutnya bisa kita gabungkan dengan fitur yang ada di figma yaitu union selection kita klik dia akan menjadi satu layer atau satu bentuk ya disini bisa kita lebarin aja seperti ini lalu kita rotate lalu kita lebarin lagi sehingga dia akan seperti ini oke jadi kayak ada apa ya garis-garisnya yang emang sih gak penting cuman bisa bikin tampilannya itu lebih menarik disini bisa kita lebarin dirapin aja mainin desain style kalian ya dan untuk selanjutnya di bagian sini bisa kita ubah warnanya kita pilih yang a-drop ini kita arahkan ke warna ungu tapi kita perlu pindahkan sedikit ke kiri atas jadi dia tuh kayak samar-samar putih seperti itu oke selanjutnya bisa kita simpan warnanya menjadi soft purple nah maka kurang lebih hasilnya akan seperti ini jadi lebih menarik ya seperti itu kalau misalnya hasilnya kurang menarik ini teman-teman boleh banget kreatifitasin ulang lagi misalnya dibalik kayak gini pengen modelnya seperti ini lebih menarik itu boleh banget ya justru saya seneng kalau disini belajarnya tuh gak benar-benar ngikutin tutorial jadi ada kreativitas masing-masing yang digunain pada kelas ini oke cool oke people with the spirit of learning begitulah pembelajaran untuk kali ini jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi oke people with spirit of learning mari kita lanjutkan pembelajarannya selamat menikmati selamat menikmati